oke balik lagi bareng gue cenderah gaming kali ini ada event baru yang menurut gue menarik banget ya ini event bagus banget ya dimana kalian itu bisa dapetin semuanya pakai cara beli cara beli dan gratisannya juga banyak kita langsung bahas aja disini ada limited soft itu berlangsung selama tujuh hari dan disini kalian bisa dapet dengan 5100 gold kalian bisa dapet limited summon scroll kemudian dapet gemstone banyaklah ya pokoknya ya dan disini tadi gue sempet beli ya sempet beli itu dapet apa ya dapet gold sampai 100 1800 ya sampai dapet 1800 dan yah kayaknya gacha sih ini karena bisa dapet barbecue dapet gem dapet lain-lain lainlah ya dapet lain-lain pokoknya gacha ini dapetnya kemudian kalian juga bisa beli ini tapi kayaknya enggak terlalu worth it sih menurut gue yellow soalnya ini yang kuning ya kalau kalian belinya yang ini sih worth it tapi karena kalian beli yang ini kayaknya enggak terlalu worth it mending jangan kalau kalian mau beli mending kalian beli summon scroll ya kalian mending beli summon scroll karena disini ada leaderboard disini leaderboard itu nah ini leaderboard itu lumayan ini bisa dapet si pain ya bisa dapet si pain dengan cara summon di limited time oke kemudian yang selanjutnya ada festival di festival ini kalian dengan login aja itu kalian bisa dapet 45 kaku zu ya kalian bisa dapet 45 kaku zu berarti itu sama dengan kalian dapet 1 kaku zu dan 5 fragment kaku zu berarti wah gila ini sih enak banget ya bisa dapet kaku zu gratis ini namanya ya kemudian thanksgiving disini kalian ngelarin daily aja itu kalian bisa dapet 300 poin VIP dan juga dapet gold landem chest ya kaku zu gratis ini bisa dapet 100-300 gold kemudian di normal pes seperti biasa kemudian di elite pes seperti biasa dan di nightmare pes kalian bisa dapet summon scroll ya kalian bisa dapet summon scroll ini banyak banget lah pokoknya ya kemudian di training pes kalian bisa dapet poin arena dan juga bisa dapet limited time level ini masih belum kebuka ya gue udah punya banyak banget tapi masih belum kebuka mungkin kedepannya bakal ada sih kalau ada sih gila-gilaan nanti ya kemudian kalian ngelarin mesh kalian bisa dapet poin mesh dan juga dapet gold kemudian di nintel kalian bisa dapet kombinan suar chest ya kemudian disini di ranked battle kalian bisa dapet seperti biasanya kemudian di enshan bronze yang ini kita beli ini itu kalian bisa dapet ini gratis kemudian di thanksgiving surprise ini kalian harus top up buat dapetin ini kayaknya ini terlalu mahal sih kalau menurut gua ya kemudian di thanksgiving chance dengan kalian rajin ngelarin di nightmare itu selain kalian bisa dapet kalian bisa bisa dapet ini selain kalian bisa dapet summon scrolls kalian juga bisa dapet menukarnya dengan skin ya skin kalau kalian punya naruto immortal kalian pasti punya lah karena karena di event sebelumnya itu kalian bisa dapet naruto immortal ya dan ini gila sih keren banget di belakang ya kurama jadi kecil di belakang dia anjir keren banget ya terus di sini juga ada Sasuke Sasuke nya gila mode samurai kayak gitu kemudian di sini ada skin dari Conan juga yang holiday yang event kemarin juga ada sebenarnya kemudian di sini kalian kalau butuh batu-batuan juga kalian bisa tuker ini ini sih saatnya kalian nge-up hero-hero kalian sih karena di sini batu-batunya banyak banget dan cara dapetinnya ya kalian kelari nightmare aja biar lebih enak kemudian di sini buat ganti ini buat beli ini kayaknya nggak terlalu worth it kemudian di sini buat yang ini itu susah sih karena di sini belum bulan depan ya kalau bulan depan baru kalian bisa dapet sih siapa ini namanya ya RIN ya baru kalian bisa dapet RIN kalau sekarang sih nggak bisa sih nuker yang ini kalau nuker yang ini kalau kalian butuh banget equip sih nggak apa-apa tapi kalau nggak butuh banget equip nggak perlu kemudian di sini di daerah ditukar kayak gini jangan sih Sasuke jangan juga ya buat naikin CP lumayan kemudian di sini Kakuzu kalian bisa dapet limited time scroll kalau kalian nggak butuh Kakuzu buat ambil ini kayaknya lumayan sih karena buat ngejar leaderboard juga kemudian di sini remaining action kemudian di sini jangan 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 ini kalau kalian butuh XP Bang butuh ini banget kayaknya sih buat stamina gampang dapetinnya sekarang ya jadi nggak perlu lah ya buat tukar ini mubajir kemudian Thanksgiving rich chance ini kalian top-up kemudian di sini akumulasi blood kalau kalian akumulasi ini kalian bisa dapet limited and limited set summon Scroll kemudian di Thanksgiving house kalian dengan beli ini kalian bisa dapet ini udah beti ini dapet Hai haji kaget toys kemudian dapet suriken toy juga dan suriken toy ini dan juga hachigane ini kalian bisa dapet dengan cara kalian ngelarin nightmare ya seperti yang gue bilang tadi kalian rajin-rajin ngelarin nightmare itu kalian bisa dapet hachigane toy kemudian suriken toy dan juga dapet puru kunai toy ya kemudian di Thanksgiving daily kalian bisa dapet ini dimana tamastar ini sekarang butuh banget ya apalagi buat nge-up ke B5 itu butuh ini banyak banget tamastar ya jadi kalian wajib ngelarin daily kemudian di Thanksgiving ini terlalu tergantung dari VIP kalian semakin tinggi VIP kalian itu rewardnya semakin gede ya kemudian di sini seperti yang gue bilang ya buat nge-up hero B5 itu butuh batu yang banyak banget di sini 1200 sementara gue masih dapet masih di 600an ya jadi masih lama lah ya kemudian selanjutnya di limited time event ini kalian bisa pergi rechance dan kalian bisa dapet jet kemudian dapet reward banyak banget kayaknya yang di sini itu dapetnya dengan cara disini sih kalau nggak salah ya kalau nggak salah kemudian di login bonus seperti biasa Thanksgiving kalian bisa dengan mengumpulkan lentera disini operation event operation event itu biasanya bisa dapet dengan cara summon ya dengan cara summon disini biasanya kalau kalian summon disini itu kalian bisa dapet ini ya dapet small lantern ya biasanya disitu kalau nggak disitu berarti kalian bisa dapet disini karena gue udah ubek-ubek itu nggak ada penukaran buat dapetin semalah turn jadi kemungkinan buat dapetin itu kalau nggak disini ya di summon limited kemudian di Thanksgiving seven day seperti biasa top up ini top up kemudian ini juga top up ini juga top up kemudian ini juga top up kemudian disini kalau kalian ngelarin summon ini 2 ini kalian bisa dapetin ya dapet cashback lah ya dapet cashback ini dapet cashback ini ya lumayan sih cashbacknya nggak walaupun nggak terlalu gede kalau kalian lagi ngebuild Sasuke ya kalian kejar aja sih ini karena lumayan worth it banget ya buat dikejar disini juga sampai 60 bisa dapet dan seterusnya lah ya mantap banget kemudian di Thanksgiving ini kalian summon equip kalian bisa dapetin banyak banget reward yang sangat-sangat aduh hai sangat-sangat aduh hai oke kita coba langsung summon aja disini kita summon langsung aja gaskan 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 ya 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 langsung summon 10 kali oke apakah kita bisa dapet bagus terus enggak nggak mungkin ya karena pt-nya masih jauh banget kita langsung cek reward dulu kita cek rewardnya dan ya di summon gue belum dapet lentera ya walaupun gue udah summon tapi belum dapet lentera nya kita coba summon lagi bakal bisa dapet lentera nya atau lentera nya harus top up oke summon 10 kali lagi ya kayak gitu lah ya kita summon 10 kali gue pengen coba dapetin si pine gue pengen coba dapetin si pine kita summon 10 kali lagi kita dapet temari kemudian disini abis punya gue kita coba ambil rewardnya disini aduh cuma dapet 5 ya dapet 5 kalo gue beli disini harus pake 3.000 anjir 3.000 aduh kurang ini ya kurang 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 ini kurang 16 lagi ya 16 lagi yaudahlah ya karena kurang jadi ya sampai sini dulu aja videonya dan semuanya udah gue jelasin jadi sesuai sama perkiraan gue bakal ada banner baru yaitu pine dan juga samihada oke mungkin sampai sini dulu videonya thanks for watching see you next video bye